Halo teman KC, balik lagi nih sama Kabela. Nah kali ini kita akan belajar materi tentang ekonomi dengan topik peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Langsung aja yuk kita ke pertanyaannya. Sejak awal tahun 2019, ayah Yola beralih menggunakan teknik hidroponik. Hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanam berupa tanah. Ayah Yola akhirnya memilih teknik hidroponik agar dapat melakukan usaha hanya dengan memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah. Karena teknik tersebut memang tidak membutuhkan lahan yang luas. Selain itu, bila dibandingkan dengan menanam secara langsung di tanah, hasil panen dari teknik hidroponik lebih bersih dan aman jika langsung dikonsumsi. Teknologi ini juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan pesticida dan menjadikan lingkungan lebih indah. Hal yang dilakukan ayah Yola merupakan implementasi dari salah satu peran produsen yaitu Teman kece, secara umum produsen adalah pihak yang menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa. Peran produsen sebagai pelaku ekonomi diantaranya sebagai berikut. 1. Sebagai penghasil barang dan jasa yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen 2. Sebagai pengguna faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen misalnya lahan dan tenaga kerja 3. Dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksinya 4. Memperlancar penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen 5. Dapat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB sehingga akan meningkatkan kemakmuran bangsa 6. Sebagai pihak yang dapat meningkatkan inovasi-inovasi di bidang produksi barang atau jasa 7. Melakukan pembayaran faktor-faktor produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kegiatan yang dilakukan ayah Yola yaitu memilih menggunakan teknik hidroponik untuk usaha pertaniannya merupakan implementasi dari peran produsen sebagai pihak yang dapat meningkatkan inovasi-inovasi di bidang produksi barang atau jasa 7. Umumnya usaha pertanian dilakukan di atas lahan tanah Namun ayah Yola berinovasi dengan menggunakan teknik hidroponik yang lebih mudah, menguntungkan, dan ramah lingkungan Atau pilihan jawaban yang D Nah, gimana nih teman kece? Sudah paham? Kalau sudah, teman kece coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak, langsung aja yuk latihan soal di kejercita.id Atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore sekarang juga Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!